Intro Beginilah suasana pengambilan sumpah jabatan terhadap pegawai lapas kelas 2B Kota Siditalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada Jumat siang Sebanyak 24 pegawai lapas resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil Penambahan pegawai lapas ini bertujuan untuk meningkatkan pengamanan dan pelayanan terhadap warga binaan di dalam lapas Hal ini mengingat lapas Siditalang saat ini sudah over kapasitas Meskipun pegawai lapas saat ini sudah ditambah namun Kalapas menyebutkan bahwa hingga saat ini Lapas masih membutuhkan sebanyak 25 pegawai lapas lagi agar pelayanan dan pengamanan di lapas nantinya dapat maksimal Diharapkan mereka menjadi PNS yang penuh seutunya yaitu 100% Yang sebelumnya calon pegawai negeri sipil demikian Ada berapa banyak ini? Sejumlah 24 orang hari ini kita laksanakan pengambilan sumpah PNS Ini sudah masih kurang atau seperti apa ya Pak? Harapan kita memang semula kala dengan hadirnya adik-adik kita CPNS 24 orang Tetapi setelah kita koreksi ataupun evaluasi masih memerlukan pegawai yaitu sejumlah 25 orang Maka dengan harapan apabila terpenuhinya pegawai sejumlah 65 orang dapatlah tercipta situasi yang nyaman dalam bekerja Sementara itu hingga saat ini terdata lapas kelas 2B Sidi Kalang menampung sebanyak 572 warga binaan Yang terdiri dari 94 orang tahanan dan terdapat sebanyak 478 warga binaan yang berstatus narapidana Tim Liputan Sumut TV